Pendekar pengejarnya Wajilit 34. Dengan tatapan kosong orang tua itu melirik kepadanya, lalu tertunduk pula tak memberikan reaksi apa-apa. Liu Bubi langsung meraih pedang itu, lalu menjura pula katanya, terima kasih akan kemurahan ke orang tua, bicara sendiri dijawab sendiri dengan begitu saja dia terus ambil pedang pusaka di hadapan orang itu. Kulit daging di muka orang tua kelihatan berkerut-kerut gemetar, sorot matanya tiba-tiba memancarkan sinar terang laksana bintang menyala namun sepatah kata pun tak mampu bersuara. Oh Ti Hoa mendadak memburu maju berdiri jajar di samping Choh Liu Hiang. Apa keinginanmu tanya Choh Liu Hiang? Kalau mereka ada enam orang, kenapa kita tidak boleh dua orang? Kenapa harus dua orang? Dua orang tentunya lebih baik daripada seorang diri. Choh Liu Hiang menghela nafas, ujarnya, kalau dua orang mati bersama, tentunya lebih baik kalau mati seorang saja. Oh Ti Hoa mengepal kencang jari-jarinya, belum dia buka mulut Liu Bubi sudah mendahului, lebih baik kau dengar nasihatnya. Bila dia seorang diri kemungkinan mempunyai sedikit kesempatan untuk melarikan diri, kalau bersama kau, jangan kata ada harapan, yang terang kalian pasti akan ajal bersama, merah pada muka Oh Ti Hoa, katanya melotot kepada Choh Liu Hiang. Kau, kau tidak mau bergebrak berdampingan sama aku Choh Liu Hiang genggam tangannya katanya pelan-pelan, coba kau pikir lagi lebih seksama, sebentar kau akan paham akan maksudku. Mulainya bicara, jari-jarinya bergerak menulis huruf lari di telapak tangan Oh Ti Hoa. Maksudnya adalah menganjurkan Oh Ti Hoa mengundurkan diri berusaha menolong Soh Yong Yang dan lainnya. Karena Lidi Yok Hem suami istri terang akan tumplek seluruh perhatiannya di dalam kamar ini, yang pasti kedua orang ini tak akan meninggalkan tempat ini sebelum urusan di sini selesai, maka tempat-tempat lain dari Yong Chui San Cheng pasti kosong melumpong. Inilah kesempatan paling baik untuk menolong orang. Akhirnya Oh Ti Hoa menarik napas panjang katanya, ya, aku mengerti, baik sekali, aku tahu selamanya kau tak akan membuat aku kecewa, sembari bicara kembali jari-jarinya menulis pergi di telapak tangan Oh Ti Hoa. Maksudnya ialah setelah Oh Ti Hoa menolong Soh Yong Yang berempat harus meninggalkan tempat ini. Kembali berubah air muka Oh Ti Hoa katanya, tapi kau, lekas coh liuh yang meremas jarinya, katanya dengan tertawa, jikalau kau adalah sahabat baikku, maka kau harus beri kesempatan paling baik supaya aku tekun dan bergebrak sepenuh hati, toh kau juga sudah tahu niatku, jikalau ada persoalan lain memberatkan perhatianku, Maka kesempatan untuk sedikit menang pun tiada lagi dalam menaku, sebentar Oh Ti Hoa berpikir, akhirnya dia manggut-manggut dengan rasa berat, terasa jari-jari coh liuh yang masih sedemikian tenang dan hangat, begitu teguh dan besar tekatnya sebaiknya tangan sendiri berkeringat dingin. Tak tahan dia balas menggenggam tangan coh liuh yang kencang, keduanya berhadapan saling pandang sekian lamanya. Akhirnya coh liuh yang membalik badan, katanya kalem, chai hai sudah siap, silahkan para chiampuan mulai. Oh Ti Hoa bukan seorang pesimis yang gampang putus asa, dan lagi selamanya dia amat yakin dan menaruh kepercayaan besar terhadap kebolehan ilmu silap coh liuh yang tapi sekarang, entah kenapa tanpa dia sadari biji matanya berkaca-kaca dan berwarna merah. Kata liuh bubi mengawasi coh liuh yang, masakah sampai detik ini kau masih tidak mau menggunakan senjata dalam keadaan seperti ini, pakai senjata atau tidak akan sama saja, laki-laki keit gemuk itu mendadak terloroh-loroh, katanya, nyala orang ini ternyata tidak kecil, Chiampo terlalu memuji, sebenarnya nyali chai hai biasanya amat kecil, setiap kali sebelum bertempur dengan orang, hatiku pasti amat ketakutan, tapi setelah gebrak dimulai, rasa takut seketika sudah terlupakan sama sekali tapi dengan habis kata-katanya, mendadak laksana kilat ia turun tangan lebih dulu, jarinya terlekuk laksana cakar Garuda menyergap dengan jurusian Hong Jiang Chu sepasang naga berebut mutiara, yang dituju adalah sepasang metal liuh bubi. Karena tidak menduga-duga dan tidak siaga, saking kejutnya liuh bubi menarik diri mundur beberapa langkah. Tak nyana serangan coh liuh yang ini hanya gertak sambal saja, secepat kilat tangan kirinya ikut bergerak, sementara jari terunjuk dan jari tengah tangan kanannya, tahu-tahu sudah menjepit ujung pedang di tangan liuh bubi. Seketika liuh bubi rasakan segulung tenaga dasyat menerjang datang menggetar seluruh batang pedangnya dengan keras, saking besar tenaga getaran lawan, jari dan lengannya terasa lindu kemeng, pedang panjang tak kuasa dicekal lagi, terlepas dan terampas. Belum lagi dia berdiri tegak didengarnya coh liuh yang berseru lantang, terima kasih akan pinjaman pedang ini. Banyak terima kasih, terima kasih, di tengah gelak tawanya pedang bercahaya kemilau laksana refleks sinar matahari di permukaan air itu tahu-tahu sudah berada di tangannya namun ia tetap memegang ujung pedang itu dengan ketiga jari-jarinya lalu gagang pedang tahu-tahu ia menjojoh kepada laki-laki tinggi yang berdiri di ujung kiri. Laki-laki kurus tinggi baju hitam itu berseru memuji, gerakan tangannya yang cepat sekali, berapa patah katanya saja, bukan saja ia sudah berkelit dari serangan coh liuh yang, malah cahaya pedang di tangannya berkelebar tahu-tahu ia sudah balas menyerang dua jurus. Saking kaget tadi serasa arwah liuh bubi terbang ke awang-awang, belum lagi rasa kejutnya hilang dan hati belum tenang, berdiri melongo di tempatnya, tahu-tahu barisan pedang di depannya sudah mulai bergerak, Li Giokham membanting kaki, segera dia lolos pedang menerjang maju menambah lowongan yang masih kosong. Maka cahaya pedang mendadak bertaburan saling membelit seperti gugusan gunung terselubung diang lala, angin dingin menyambar tajam berseliuran. Pedang-pedang itu sudah berubah merupakan tabir cahaya yang menggulung lenyap seluruh bayangan coh liuh yang. Begitu keras sambaran angin yang mendampar keluar dari arna pertempuran sampai liuh bubi terdesak mudur sempoyongan ke pojok ginding, romen mukanya pucat pias tak berdarah, sesaat lamanya, tetes demi tetes air mata meleleh membasai pipinya. Coh liuh yang menyergap, merebut pedang, melancarkan serangan, liuh bubi terdesak sempoyongan, Li Giokham segera merangsak maju maka barisan pedang segera bergerak, semua ini terjadi hampir dalam waktu yang sama. Jantung Oh Ti Hoa sampai berdetak keras seperti hendak mencotot keluar dari rongga dadanya, melihat pertempuran hebat ini, saking kejut dan girangnya, hampir tak tertahan dia hendak bersorak dan tepuk tangan, tindakan yang dilakukan Coh liuh yang ini memang patut diberi pujian dan disoraki. Menang kalah dari hasil pertempuran dasyat ini meski belum bisa diketahui, tapi sedikitnya Coh liuhi yang sudah berhasil merebut inisiatif penyerangan lebih dulu, sehingga di dalam waktu dekat barisan ini sukar menunjukkan perbawaannya yang hebat. Dan lagi pengetahuan dan latihan Li Giokham akan barisan pedang ini terang tak sepaham atau lebih mendalam dari liuh bubi, kini dengan dia yang mengganti kedudukan liuh bubi, sedikit banyak barisan ini akan kehilangan sedikit keampuhannya. Menghadapi suatu pertempuran besar yang begini dasyat, sungguh Oh Ti Hoa amat berat untuk tinggal pergi, ia tak tega meninggalkan Coh liuhi yang adu jiwa seorang diri di sini. Tapi bagaimana juga dia harus menyingkir karena dia insyaf bila dirinya tidak berlalu pasti Coh liuhi yang akan terpecah perhatiannya, sudah tentu dia cukup tahu di dalam pertempuran sengit yang hebat ini, siapapun bila konsentrasinya terpecah, kemungkinan dia bakal menggunakan tipu dan jurus permainan yang keliru dan sedikit kekeliruan ini cukup menamatkan riwayatnya. Bagi pertempuran tokoh-tokoh kosen, tinggi rendah dan kuat lemah dari ilmu silat seseorang sudah tentu memegang peranan penting tapi dalam melancarkan serangan dan gerak-geriknya kalau tidak diperhitungkan dengan seksama dan tepat unsur ini lebih besar akibatnya untuk menamatkan jiwa sendiri. Di pojokan kamar sana sebuah jendela yang terpentang lebar-lebar, Oh Ti Hoa kertak gigi, tiba-tiba dia menerjang keluar dari sana. Pepohonan di taman kembang ini amat subur dan lebat, sekelilingnya sunyi sepi tidak kelihatan bayangan seorang pun yang terdengar hanya desiran angin kencang dari samberan pedang di dalam kamar begitu cepat dan ramai suara terdengar adanya suara benturan keras. Dari sini dapatlah dibayangkan betapa hebat, rapat dan lincah kombinasi permainan ke enam orang, kiranya memang sudah mencapai puncaknya. Tak tertahan Oh Ti Hoa berpaling ke dalam lewat jendela, tampak samberan sinar pedang yang menjadi tabir kemilau itu semakin lama semakin rapat dan ketat, tak tampak sedikit pun lubang kelemahannya. Sungguh dia tidak habis mengerti, bagaimana Cohliuh yang bisa membobol kepungan tabir cahaya kemilau ini, lolos dari kepungan barisan pedang, kakinya jadi sulit bergerak melihat keadaan kawannya yang terkepung begitu mengenaskan. Dalam hati dia berusaha memberi penjelasan kepada diri sendiri, perkampungan ini begini luas, untuk menemukan tiga orang, sungguh umpama mencari jarum di lautan, yang terang aku tak mungkin bisa menemukan mereka, lebih baik aku tetap tinggal di sini menemani dia, jikalau memang di atak kuat melawan, mungkin aku bisa memberi bantuanku, angin pagi menghembus sepoi-sepoi membawa harum kembang, dedaunan pohon bergoyang gontai melambai-lambai. Tata tertib dalam perkampungan besar milik keluarga besar persilatan ini agaknya amat keras, di sini terjadi peristiwa besar seperti ini, pasti takkan ada seorang pun yang berani datang melihat keramaian. Di kejauhan sana tampak asap mengepul melalui celah-celah daun pohon, lapat-lapat terendus oleh Oh T. Hoa bawa masakan bubur yang sedap untuk makan pagi, terang di sebelah sana adalah dapur yang sedang menyiapkan hidangan pagi dan kebetulan sudah beres. Perduli terjadi peristiwa besar apapun, orang-orang penghuni Yong Cui San Chang, tiada yang berani merubah tata tertib yang sudah merupakan kerja mereka sehari-hari, tiada seorang pun yang berani meninggalkan tugas yang harus diakerjakan. Oh T. Hoa geleng-geleng kepala sambil menghirut napas panjang, terasa bawa masakan bubur semakin sedap dan merangsang seleranya, baru sekarang ia menyadari bahwa perutnya sudah kelaparan. Kebetulan dalam hatinya timbul suatu pikiran, peduli dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang harus tangsel perut, bukan saja orang-orang penghuni Yong Cui San Chang harus makan, maka Soh Yong Yang dan lain-lain pun harus makan pula. Li Giok Ham suami istri menawan mereka sebagai sandra untuk menekan dan mengancam Choh Liu Hyang, pasti mereka tidak akan dibiarkan kelaparan, paling tidak setiap pagi pasti diberi makan. Asap dapur itu membumbung tinggi di sebelah belakang paya-paya kembang seruni di sebelah timur sana. Oh T. Hoa segera kembangkan ginkangnya melesat ke arah sana. Di belakang paya-paya kembang ternyata adalah pagar tembok yang mengelilingi taman bunga ini, di balik dinding sana pun terdapat beberapa petak pekarangan, di sana banyak dijemur pakaian yang baru saja dicuci, di samping kanan-kiri terdapat dua baris bangunan petak-petak rumah, terang di sanalah tempat tinggal para kaum hamba dari Yong Cui San Chang, tatkala itu kebetulan ada beberapa orang sedang duduk di bawah emperan rumah, mengasah golok menggosok tombak dan membersihkan alat senjata lainnya. Beberapa laki-laki yang bertelanjang dada sedang bergaya latihan kuntau di tengah pekarangan, mulut mereka sama mengomel, dikatakan pakaian yang terjemur di sini terlalu banyak sehingga mengganggu gerak latihan mereka. Maju lebih jauh, kembali adalah sederetan rumah-rumah atapnya meruncing tinggi, di pucuk dipasangi selubung asap yang tinggi, tiga di antaranya sedang mengeluarkan asap tebal, terang di sinilah letak dapur dari keluarga liang besar berayapnya ini. Semula Oh Ti Hoa masih rada tegang, tapi akhirnya dia mengetahui meski banyak orang yang berada di bilangan belakang ini, namun sikap dan tindak tanduk mereka kelihatan malas-malasan dan terlalu iseng. Maklumlah karena tempat ini adalah dunia mereka, mereka tidak perlu khawatir orang-orang atas datang kemari mengadakan inspeksi, mereka pun tidak usah khawatir adanya rampok atau pencuri. Rampok-rampok yang paling goblok di dunia ini, juga tidak bakal mengincar harta milik orang-orang ini, umpama kata benar ada orang yang berani meluruk ke Yang Cui San Siang mencari gara-gara, bukan orang-orang kalangan rendah ini yang dijadikan sasaran, oleh karena itu setiap mereka dapat melegakan hati, maka Oh Ti Hoa sendiri berlega hati. Sebentar dia berhenti dan biji matanya berputar, mendadak dia pun tanggalkan pakaiannya, dengan bertelanjang dada dia pun menerobos keluar dari gerombolan kembang, terus mencari tempat yang tidak tersorot cahaya matahari dan duduk di sana, menggeliat pinggang mengencangkan kaki tangan, dengan napas yang tersengal-sengal, seolah-olah dia amat keletihan sehabis latihan kuntau, luar dalam dan orang-orang di sekitarnya ternyata tiada seorang pun yang memperdulikan dirinya. Tampak di bawah pohon rindang di depan rumah dapur sana, juga duduk berkelompok beberapa orang, malah ada laki-laki ada perempuan, yang laki-laki sedang berusaha menggoda yang perempuan dan diajak bicara, sebaliknya orang-orang perempuan itu anggap sepi dan tidak rewes ocehan mereka. Burung gagak di seluruh dunia sama-sama hitam, demikian pula kaum hamba di seluruh dunia ini sama pula, meski tata tertip yang cuisan siang cukup keras, tapi asal mereka jauh dari pandangan seng majikan, nyali mereka akan menjadi besar, jikalau harus menjaga supaya para budak ini mencari iseng dengan ker genduk-genduk itu, tentunya jauh lebih sulit daripada melarang anjing makan tulang. Diam-diam Mohti Hoa tertawa geli, tampak meski paras genduk-genduk itu memang tidak begitu ayu, namun perawakan mereka sih cukup menggiurkan, dua di antaranya malah lebih menonjol, badannya segar montok dan semampai, apalagi setelah kahaya matahari meningkah badan mereka, pakaian sutra ketat yang membungkus badan mereka yang berisi itu kelihatannya seperti tembus cahaya dan nampak jelas lekak-lekuk potongan badan mereka sampai kulit perutnya yang halus merah itu pun seperti kelihatan, keruan para kacung yang biasanya bekerja terlalu berat itu kini sama melotot tak berkedip seperti serigala kelaparan menghadapi mangsanya, air liur berulang kali titelannya sampai tenggorokannya turun naik. Tak lama kemudian, mendadak terdengar suara kerontangan bunyi wajan yang dipukul bertalu-talu seperti lazimnya penjual martabak memukul wajan menjajakan dagangannya dari dalam dapur. Semua laki-laki yang duduk di bawah pohon serempak berdiri, seorang anak muda berseritawa dan berkata, kenapa nasi yang mereka masak semakin lama semakin cepat matang, obrolanku belum lagi selesai. Seorang genduk-genit segera menimbrung dengan tertawa, kalau nasi hari ini sudah kau garis habis, memangnya besok kau tidak kebagian lagi bersinar biji mata anak muda itu, katanya berbisik, besok kau mau tidak? Tatkala itu orang lain berbondong-bondong menuju ke pintu dapur, derap langkah mereka yang ramai menelan suara bisik-bisik percakapan mereka. Tampak seorang laki kekar membusungkan dada dengan perut buntak berdiri di ambang pintu, kalau badannya tidak berlepotan minyak dan mukanya kotor oleh asap dan hangus lagaknya mirip benar dengan buaya darat, dengan bertolak pinggang, matanya melotot dan menggembor, setiap orang ada bagiannya, rebutan apa? Satu-satu berbaris, seorang laki-laki bermuka panjang seperti kepala kuda berseru lancang, kami orang-orang dari kandang kuda setiap hari belum terang tanah sudah harus bangun merawat binatang, setiap hari bangun paling pagi, maka perut kami pun lapar paling dahulu, Tio Loto A, sukalah kau memberi bantuan kepada kami dulu, melirik pun tidak kepadanya, seperti anggap tak mendengar Tio Loto A membalik badan dan keluar pula menenteng tenung tiga susun, katanya, nona-nona dari bagian atas sudah datang belum saking dongko laki muka kuda itu merah pada mukanya, serunya, jelas kau sudah tahu bila siyaot siangcu sudah pulang, nona-nona dari bagian atas ikut makan dari dapur kecil di sana, kenapa harus menyiapkan jatah mereka di sini, Tio Loto A tetap tidak perdulikan dia, malah berkata kepada genduk denok itu, nona-nona bagian atas tidak datang, nah menjadi bagianmu malah. Dengan langkah gemulai genduk ini menghampiri, dia singkap tutup tenung dan melongo isinya, lalu meloroh kepada Tio Loto A, katanya, sayurnya rada mending, tapi hanya ada pangsit beberapa butir saja, delapan orang mana bisa cukup kalian genduk-genduk ini memang seharian sibuk lagi makan belulu, comel Tio Loto A tertawa, memangnya tidak takut perutmu gendut terlalu banyak makan, nanti tak laku kawin lo genduk centil itu membanting kaki, katanya, bagus ya, kau berani olok-olok aku, biar nanti ku adukan kepada cuwi hang cici, supaya malam nanti dia menghukum kau menyunggi poci semalam suntuk, lekas Tio Loto A menyingkir, bujukannya, sudah, sudah, nenekmu yang kecil, terhitung aku takut kepadamu, biar ku tambah satu susun bagaimana baru genduk centil itu tertawa pula katanya, satu susun mulahlah lalu dengan menjenjing tenung berisi makanan itu dia tinggal pergi dengan lenggang kangkung, sebelum pergi dia melerok genit sekali kepada Tio Loto A, sudah tentu anak muda itu pun tak ketinggalan diberi pelerokan genit, beberapa gadis lainnya beramai-ramai maju membawa tenung masing-masing dan berlalu, ada yang pantatnya yang berlepotan minyak itu, kembali laki muka kuda memprotes, apa belum tiba giliran kami hakikatnya Tio Loto A anggap tidak dengar, dengan malas-malas dia menjenjing keluar sesusun tenung pula, seorang perempuan tua yang bermuka burikan segera tampil ke muka, katanya tertawa nyengir, bagian nona-nona sudah selesai, aku memang tahu bila giliran kami, dia pun singkap tutup tenung melongo isinya, katanya tertawa, orang-orang di bilik kami mengerjakan kerjaan yang kasar, masakah boleh dibanding nona-nona yang halusan itu, lauk-pauk dan nasi sekian ini masakah cukup dimakan, mohon tambahan nasinya saja, kontan Tio Loto A menarik muka, katanya, hanya sekian saja jatah nasi kalian, mau tak mau terserah, kalau seluruh penghuni kampung ini makan menurut takaranmu, bukankah keluarga li bakal bangkrut perempuan tua tidak marah, katanya pula unjuk tawa dibuat-buat, ya, 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 memang kita makan terlalu banyak, tapi kami ini bukan orang tak punya pikiran, kami berani sudah menyiapkan beberapa banyak kain, untuk membuat jaket bagi para Tio Ako dari dapur, Tio Loto A mendengus sidung, air mukanya kelihatan rada sabar, cukup mengulapkan tangan dua mangkuk besar berisi nasi penuh, terus dijajalkan kepelukan perempuan tua itu. Dari kejauhan Oh Tio A menonton semua kejadian ini, hatinya geli dan dongkol pula, pikirnya, seorang koki di sini pun begini pongah dan sewenang-wenang, jikalau dia menjabat pangkat, rakyat jelata pasti ditindasnya setengah mati, cepat sekali pembagian jatah-jatah makanan itu sudah selesai, paling akhir baru tiba giliran bagian orang-orang kandang kuda, laki-laki muka kuda itu menahan sabar, setelah menerima bagiannya dia pun singkap dan memeriksa isi tenongnya. Bagian istal kuda ada lima orang dewasa empat anak kecil, memangnya hanya diberi sepanci bubur cower dan beberapa ketinggak pau saja benar, hanya sekian saja bagian kalian sahut Tio Loto A. saking marah laki-laki muka kuda itu sampai hijau kulit mukanya, dan beratnya, orang Sityo, kau, terlalu menghina orang apa yang kau inginkan E.J., orang Sityo, tidak ingin menerima jatah ini? Keruan laki-laki muka kuda mencak-mencak semakin murka, dan beratnya, lebih baik tuan bersama tidak makan hidanganmu, biar hari ini aku adu jiwa sama kau, tenong makanan itu segera dia ayun terus dibanting ke arah kepala Tio Loto A. Tak kira Tio Loto A agaknya pernah latihan silat, sedikit membalik badan berbareng sebelah tangannya menggenjot, disusul sebelah kakinya menendang, bentaknya bengis, berani kau membuat gelara-gara kepada pihak dapur kami, memangnya kau sudah bosan hidup digenjot mukanya dan ditendang terjung kalekas laki-laki muka kuda merangkak maju menerjang maju pula dengan kalap, tapi dari dalam dapur serempak memburu keluar 7-8 laki-laki berseragam koki semua, terang sebentar laki-laki muka kuda ini bakal dihajar habis-habisan. Setelah menunggu sekian lamanya, Oh Tio A belum melihat ada orang yang datang atau mengantar jatah bagi makanan Soh Yong yang berempat, hatinya sedang gundah, pikirnya, apakah mereka tak terkurung di dalam perkampungan ini sia-sia saja dia menunggu sekian lamanya, maka timbul niatnya hendak mencari ke lain tempat, namun melihat laki-laki muka kuda itu dianiaya sedemikian rupa, sungguh dongkol dan gemes pula hatinya terhadap para koki yang sewenang-wenang itu. Dia tahu sekarang bukan saatnya dia mencampuri urusan orang lain, dasar berangasan dia tak tahan juga menerjang maju. Tio Loto A sedang acungkan kepalannya sebesar mangkok itu menghujani tubuh si muka kuda, tiba-tiba dilihatnya seseorang menerjang maju, sekali tampar seorang koki pembantunya dibikin jungkir balik tak bisa bangun. pembantunya yang lain segera merubung maju mengeroyok, malah ada di antaranya mengacungkan pisau, sudah tentu oh Tio A tidak pandang mereka sebelah mata. Tanpa mengeluarkan kepandayan sejatinya, namun begitu dia gerak kaki tangannya, empat di antara tujuh koki yang hendak mengeroyok dirinya dia pukul roboh dan ditendang terjungkal. Keruan pucat buka Tio Loto A, serunya, kau, kau bocah ini juga dari bagian istal benar jengek of Tio A. Kau kira orang-orang dari istal boleh dihina dengan murka Tio Loto A segera merebut pisau terus membacok kepadanya, tak nyana sekali depak of Tio A bikin pisaunya mencelak terbang, sekali tendang lagi dia bikin Tio Loto A terpental jauh dan menumpuk teman-temannya. Lekas laki-laki muka kuda memburu maju terus duduk di atas punggungnya, sekaligus ia tampar dan genjot peluhan kali, Tio Loto A yang tadi sewenang-wenang dan gagah-gagahan kini kau-kau minta tolong. Baru saja of Tio A menggasak sisa koko yang lain, sekonyong-konyong didengarnya seseorang menghardik nyaring, kalian berani berontak? Harap berhenti banyak orang yang menghentikan pekerjaan mereka sama menonton di pinggiran, begitu mendengar suara ini, segera beramai-ramai mengeluyur pergi, laki-laki muka kuda pun agaknya amat ketakutan, kepalanya yang teracung tinggi berhenti di tengah udara. Sebetulnya suara hardikan ini amat merdu halus dan tak menakutkan, kedengarannya malah menyegarkan semangat, bukan saja suaranya merdu, orangnya pun cantik. Tampak gadis remaja ini beralis lentik bermata seperti burung hong, raut mukanya mungil seperti kuaci, meski mukanya bersungut marah, tapi kelihatannya begitu menggiurkan. Dandanan dan pakaiannya tiada bedanya dengan budak-budak perempuan lainnya, paling-paling dia lebih cantik dan mungkin budak yang biasa melayani majikan di sini. Sungguh Oh Tio A tak mengerti, kenapa orang-orang di sini semua begini takut kepadanya. Tak tahan dia melirik dua kali mengamat amati gadis ini, nona ini pun sedang melotot mengawasi dirinya, katanya bengis, apa yang terjadi, kenapa kalian berkelahi di sini Oh Tio A melakukan kebiasaannya mengelus sidung dengan tertawa sahutnya, kami sih tidak ingin berkelahi, soalnya Tio Loto A terlalu menghina orang istal kami, tak memberi sogokan padanya, dia sengaja mempersulit jatah kami, tak memberi nasi, nona ping, selat Tio Loto A tersipu-sipu. Sekali-kali jangan kau percaya obrolan dia, nona ping menarik muka, ejeknya dingin, mau dengar tidak pengaduannya adalah urusanku, tidak perlu kau cerewet, memangnya aku sudah tahu kalian, koki-koki masak belakangan terlalu bertingkah dan sewenang-wenang, Tio Loto A mermut kecut seketika dia mengkeret mundur tanpa berani banyak cincong lagi. Dari atas ke bawah dengan cermat nona ping mengamati Ohti Ho A, katanya tawar, kepandayanmu boleh juga, kenapa selamanya aku belum pernah melihatkah setiap hari aku yang kecil selalu sibuk di dalam istal? Sudah tentu nona takkan pernah melihat aku, tak nyana pengawal dari istal ada juga jagoan yang gagah dan pandai kuntau seperti kau, agaknya kedudukanmu terlalu rendah tak sesuai kecakapanmu, mendadak dia berpaling glotot kepada laki-laki muka kuda, bentaknya bengis, apa benar dia orang dari istal kalian tertunduk dalam kepala laki-laki muka kuda, diam-diam dia mencuri lirik kepada Ohti Ho A. Walau Roman muka Ohti Ho A masih hunjuk senyum lebar, namun damdiam dia sudah siaga untuk bergebrak dengan sengit. Soalnya dia sudah tahu meski nona ping ini kelihatannya lemah lembut, namun sorot matanya tajam bercahaya terang seorang tokoh silat luar dalam yang cukup lihat tingkat kepandayannya, sukar dilayani. Tak nyana laki-laki muka kuda ternyata manggut-manggut sahutnya sambil unjuk tawa dibuat-buat, benar, dia adalah adik misan Xiao Jin, beberapa hari yang lalu baru datang dari desa membantu pekerjaanku. Sorot mati nona ping kembali tertuju ke muka Ohti Ho A, sikapnya mulai sabar dan hilang rasa marahnya, katanya, kau boleh kemari membantu kerja, tapi kularang berkelahi di sini, tahu tidak Ohti Ho A legah hati, sahutnya, baik, pesan nona tentu kupatuhi, seperti tertawa tidak tertawa nona ping mengawasi dirinya, katanya kagum, melihat gerak-gerikmu tadi, kau bekerja di Istal memang harus dibuat sayang, dua hari lagi datanglah menemui aku, akan kuusahakan laju pekerjaan yang sesuai dengan dirimu, laki-laki muka kuda segera mendorong Ohti Ho A katanya, nona ping bisa bicara langsung kepada Xiao Chang Chu dan Hu Jin, kelak bila nona ping sudi membimbing kau, terhitung kau mendapat rejeki nomplok, terima kasih nona ping. Segera Ohti Ho A unjuk rasa kegirangan. Dua hari lagi aku pasti menghadap nona ping, melihat pinggangnya nona ping yang ramping dan meliuk seperti gitar, serta kakinya yang tinggi semampai, serta kedua jari-jari tangannya yang halus dan runcing-runcing itu, dalam hari memang dia sudah ingin berhadapan dengan nona cilik ini. Baru sekarang Tio Loto A berkesempatan unjuk muka berseri katanya, jarang sekali nona ping sudi datang kemari, entah ada petunjuk apa seketika nona ping menarik muka pula, katanya, pekerjaan di istal memang kasar, tapi asal dia termasuk lingkungan dalam perkampungan ini, ransum yang harus kau jatahkan harus sama dan rata, selanjutnya bila kau berani korupsi, awas mangkok nasimu sendiri, Xiao. Xiao Jin tidak berani, Tio Loto A tersipu. Baik, kemarin adaku suruh kau membuat beberapa nyemikan, sudah kau siapkan belum tanya nona ping lebih lanjut. Tio Loto A terbelalak kaget, keringat dingin seketika membasai jidatnya. Nona ping mendulik, katanya dingin, apa yang terjadi, memangnya jatah kami beberapa saudara pun kau lalap sekalian kecut muka. Tio Loto A katanya meringis, Xiao Jin punya nyali sebesar gunung pun takkan berani, bubur lidah ayam udang goreng, pangsit bakar dan lain-lain sesuai pesan nona sebetulnya sudah kubuat. Cuma, cuma, cuma apa desak nona ping. Tergerak hati Tio Tio A, mendadak dia tertawa dan menimrung, hal ini tak bisa salahkan dia, dia kira kalau Tio Siang Chu sudah pulang, nona pasti akan makan dari rangsum dapur kecil di dalam, makan nyamikan yang sudah dia siapkan dia berikan kepada orang lain, seperti menahan geli nona ping mengawasi Tio A pula, katanya, tak kira kau orang ini ternyata berhati mulia, kau bicara membela dia malah, mendadak Ohti Hoa menyadari bahwa tampangnya tentu amat jelek, dan lagi punya daya tarik yang luar biasa, kalau tidak nona ping ini sekali-kali tidak akan mengawasinya dengan sorot metu begini. Karena menurut perasaannya dipandang oleh seorang nona jelita dengan sorot metu begituan, sungguh merupakan suatu hal yang harus dibuat girang, tanpa sadar Ohti Hoa merasa dirinya terbang ke awang-awang. Untunglah dia bukan laki-laki desa yang baru saja keluar kandang, dia masih belum melupakan tugasnya kemari, biji matanya berputar, kembali dia berkata tertawa, Apakah koki yang membuatnya mikan, dari dapur kecil di dalam sana, tidak lebih pintar dan enak dari koki dari dapur besar ini kata nona ping, kepandaian masak koki dapur kecil di sana tentu lebih baik dari dapur besar di sini, tapi kokinya adalah orang setempat, masakan yang bisa dibuatnya hanyalah masakan setempat pula, mana dia bisa bikin bubur lidah ayam dan lain-lain masakan dari kuitang yang luar biasa itu, Oh, masakan-masakan setempat tidak lebih enak daripada bubur ayam lidah dan udang goreng lain-lain itu tanya Ohti Hoa pula. Laki-laki muka kuda jadi tak sabaran melihat petingkah Ohti Hoa, dia duga nona ping pasti takkan sabar dan marah, tak nyana nona ping sedikit pun tidak bosan tetap sabar, sahutnya tertawa lirih, menurut selera kami sudah tentu masakan daerah sini lebih enak tapi ada beberapa. Tamu undangan majikan justru senang masakan kuitang, terutama setiap pagi hari hidangan yang kami subuhkan tidak boleh sembarangan, habarnya orang-orang kuitang memang demikian, nasi boleh tidak uruskan, namun nyamikan pagi dan malam sekali-kali tidak boleh sembarangan. Ohti Hoa menghela nafas, katanya, ya, orang yang usianya sudah lanjut, memang sulit dilayani, kau kira mereka kakek-kakek tua jantung Ohti Hoa sudah mulai berderbar, tapi dia masih bersikap tenang, katanya, bukan kakek tua, memangnya nona-nona besar nona ping tertawa, sahutnya, benar, beberapa nona itu, memang lebih sulit dilayani dari kakek-kakek tua, bagaimana juga Ohti Hoa bukan seorang yang bisa menahan perasaan hatinya, meski dia ingin berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa, tapi taurung alisnya tegak, dan matah bersinar, mulut menyungging senyuman lagi, hatinya melonjak ke girangan. Untung nona ping sudah berpaling, matanya melotot kepada Tio Lota, katanya, oleh karena itu bila hari ini kau tidak keluarkan nyamikan sesuai apa yang kupesan, berarti kau mencari gara-gara kepadaku, aku sendiri melu untuk mempertanggung jawabkan kepada majikanku, keringat gemerobios di kepala Tio Lota, sahutnya meringis ketakutan, sambil banting kaki, ini, mendadak Ohti Hoa tertawa pula, selanya, sebetulnya kau tidak perlu gugup, jikalau kau masuk dapur dan mau cari, aku berani tanggung masih ada sisanya mikan yang kau simpan, Tio Lota bersuara kaget dan heran. Seorang koki besar kalau membuat beberapa nyamikan yang mencocoki selera mulutnya, bila dia tidak mencuri sedikit untuk dinikmati sendiri, maka hidangan buatannya itu tentu tidak enak. Kenapa tanya nona ping? Karena orang yang suka makan, baru pandai masak hidangan yang enak-enak, memang dalam dapur masih ada beberapa macam nyamikan yang disembunyikan. nona ping segera melirik kepada Ohti Hoa, katanya, tak nyana kau memang cerdik dan pintar, Xiao Jin sedikit pun tidak pintar, sahut Ohti Hoa. Bukan saja aku sendiri suka makan, malah aku pun pernah jadi tukang masak, kalau tukang masak tidak main korupsi akan masakannya, boleh dikata sesuka ranjing dilarang makan tulang, sembari bicara dia maju menjinjing tenung itu, lalu menambahkan, bobot penong ini tidak ringan, biar Xiao Jin saja yang membawakan, bersinar biji matu nona ping, katanya tertawa, kalau kau selalu begini seregep, kelak tentu kau mendapat banyak manfaat. Setelah orang beranjak, sekilas Ohti Hoa memandang kepada laki-laki muka kuda itu dengan sorot metel, terima kasih, laki-laki muka kuda itu manggut-manggut, katanya berbisik. Harus hati-hati, di sana kau tidak boleh petingkah lagi, jikalau di sana kau perbuat kesalahan, aku pun bisa ikut memperoleh getahnya, tahu tidak setelah keluar dari perkampungan belakang mereka menyusuri jalan liku-liku yang diapit tanaman kembang warna-warni, tak lama kemudian mereka sudah akan tiba di bilangan dalam kembali mereka menyusuri serambi panjang, jendela di sini semuanya terukir indah dan mengkilap, suasana sunyi senyap, udara pagi dipenuhi bau kembang yang harum, sinar matahari menyinari kertas jendela yang putih, lantai di sepanjang serambi ini begitu kemilau lebih bersinar dari permukaan kaca. Mat Oh Ti Hoa melulu mengawasi Nona Ping yang jalan di depannya, dalam pandangannya gerak-gerik pinggang yang ramping dan pinggul yang menonjol padat itu jauh lebih menarik daripada pemandangan alam di sekitarnya. Apalagi hembusan angin lalu membawa harum kembang, Nona Ping sering berpaling ke belakang unjuk senyuman mekar pula kepadanya, keruan hati Oh Ti Hoa senang bukan main. Orang-orang yang dicari ubek-ubekan oleh Chow Liu Hiang selama beberapa bulan tak berhasil ditemukan, tak nyana hari ini tanpa banyak mengeluarkan tenaga dirinya bakal menemukan mereka, selanjutnya, dengan membawa Soh Yong Yang, Li Ang Siu, Sung Tiam Ji dan Mutiara Hitam, berlima bisa cepat memberi bantuan kepada Chow Liu Hiang, dengan kekuatan mereka berenam, Masakah tidak mampu bikin Yong Chui San Cheng ini langit ambruk dan bumi terbalik? Tatkala itu, masakah hulat busuk tidak akan kagum dan memuji aku demikian betin Oh Ti Hoa serasa jantungnya seperti ingin terbang ke awang-awang saking kesenangan? Kini sorot matanya beralih kepada pinggul Nona Ping yang bulat berisi dan ketat terbungkus oleh celananya itu, tidak urung damdiam dia tertawa geli dan melelet lidah, pikirnya, tatkala itu aku pasti akan mencubit pelan di atas pinggulnya yang bulat ini, gadis romantis ini masakah takkan menubruk ke dalam pelukanku? Bukankah hatinya seperti dikilik-kilik, tangannya pun menjadi gatel, sampai di mana mereka berada dan melewati mana saja, bahwasannya tak pernah dia perhatikan? Mendadak Noa Ping berhenti dan berkata, sudah sampai, buat apa kau masih jalan ke depan baru sekarang Oh Ti Hoa tersentak sadar dari lamunannya yang muluk-muluk, sahutnya unjuk tawa berseri, apakah di sini saja em? Tuh di dalam rumah, kata Nona Ping. Tampak kerai bambu bergelantung ke bawah rumah ini pun sunyi sepi, dari dalam terendus bau wangi yang menyegarkan badan, entah bau kembang, bau depa atau bau manusia. Nona Ping tertawa cekikikan, katanya, apa sih yang kau lamunkan, serahkan tenung itu kepadaku sebelah tangannya menerima tenung dari tangan Oh Ti Hoa seraya mendekatkan mulut berbisik di pinggir kupingnya, malam nanti datanglah kari aku, tahu tidak meski hati Oh Ti Hoa bersorak girang, namun taurung dia pun merasa sayang, karena terpaksa dia harus menyianyikan kebaikan dan tawaran si Nona centil ini. Sebetulnya dia hendak main basa basi dulu baru akan turun tangan, siapa tahu. Siapa tahu Nona Ping yang genit ini tahu-tahu turun tangan lebih dulu. Tangan kirinya tiba-tiba melorot turun dari pundak Oh Ti Hoa beruntung dengan gerakan yang cekatan dan mahir sekali menutup empat hiat sul di bagian tangan dan ketiak kiri Oh Ti Hoa, sementara tangan kanannya masih memegangi tenung itu tanpa bergerak sedikitpun. Dikala Oh Ti Hoa lepaskan tenung di tangannya tahu-tahu pergelangan tangannya pun terpegang kencang oleh jari-jari luncing halus itu. Terdengar Nona Ping berkata halus merayu, pemuda yang romantis meski kau cukup baik dan simpatik terhadapku, terpaksa aku harus mengecewakan harapanmu, lalu sekali tampar dia bikin Oh Ti Hoa terjungkal roboh tengkurap, lalu duduk di atas pantat Oh Ti Hoa, keruan merasa meledak perut Oh Ti Hoa saking gusar. Sekarang bukan saja dia tidak akan bisa tertawa, malah ingin menangis pun air metel, tak bisa diperasnya keluar. Nona Ping lantas menepuk tangan dan berseru lantang, anak-anak hayo kemari dari dalam rumah segera berlari keluar beberapa anak laki-laki. Berkata Nona Ping, gotong bajingan ini ke dalam, ikat dengan urat kebau, salah satu segera pergi memberi laporan kepada si Oh Hu Jin, katakan orang yang suruh aku perhatikan sekarang sudah ketemu dan teringkus. Kacung kecil berbaju hijau itu mengiakan dan segera berlalu. Lalu Nona Ping berkata kepada kacung cilik yang saptunya lagi, beritahu kepada Tian Koan Keh, suruh dia pergi ke istal di belakang, hajarong sem si mukakunda 50 rangketan, lalu gusur pula keempat Tui Koan Keh untuk dihukum dengan tuduhan sekongkol dengan musuh, terasa getir mulut Oh Ti Hoa, serunya, kau, memangnya kau sudah tahu siapa aku sebenarnya Nona Ping tersenyum manis, ujarnya, masakah Oh Ti Hoa Oh Tai Hiyap yang kenamaan tidak kenal tapi kau, si Oh Hu Jin sudah memperhitungkan kau pasti akan meluruk ke belakang mencari keempat Nona-Nona itu, maka dia suruh aku meronda dan memperhatikan orang seperti kau, kupikir saat ini tiba waktunya makan pagi. Kemungkinan kau akan mencari sumber penyelidikan dari makan pagi ini, karena kecuali ini, hak kekatnya kau tak punya kesempatan untuk mendapatkan cerita mengenai teman-temanmu itu, tertawa cekikikan lalu dia menyambung, kalau tidak demikian, masakah aku mau begitu saja lantas percaya kepadamu? Kemungkinan memang semua laki-laki dalam dunia ini mempunyai penyakit dan cacat yang sama, selalu mereka mengira dengan beberapa patah bujuk rayu, gadis yang masih hijau dengan mudah bisa dipeletnya. Di luar taunya justru perempuan jika mau menipu laki-laki, jauh lebih gampang dari laki-laki menipu perempuan, Oh Ti Hoa menghirut napas panjang, mulutnya menggumam, seharusnya aku sudah tahu akan pengertian ini sejak tadi, memangnya kenapa aku begitu saja mau percaya akan obrolanmu jari-jari Chowliuhi yang tetap memegangi ujung pedang, sementara gagang pedang dibuat menyerang musuh. Umumnya ujung pedang yang runcing dan tajam sukar dibuat pegangan, bukan saja sukar digenggam kencang, tenaga pun sukar dikerahkan, apalagi menyerang dengan gagang pedang sudah tentu jauh tak begitu ganas, dan membawa efek yang fatal bagi musuhnya daripada menyerang dengan ujung pedang yang tajam. Dalam kolong langit ini belum pernah ada tokoh pedang yang memutar balik ker pegangannya untuk melawan musuh, kecuali dia sengaja memandang rendah musuhnya, hakikatnya dia tidak pandang sebelah mati musuhnya. Akan tetapi musuh-musuh yang dihadapi Chowliuhi yang adalah tokoh-tokoh ahli pedang yang membekal kepandayan tiada taranya, musuh-musuh yang amat menakutkan, dan lagi belum sampai seperminuman teh, barisan ini digerakan, berulang kali Chowliuhi yang sudah menghadapi mara bahaya, pernah dua kali pedang-pedang musuh sudah menyerempet lewat di tenggorokannya dan di sisi tulang dadanya, namun dia tetap bersikap tenang serta menggunakan pedang dengan gaya yang sama sejak mula. Apakah tujuannya? Siapapun tiada yang tahu, kenapa dia gunakan gagang pedang buat menyerang musuh. Memang orang lain tahu bahwa Chowliuhi yang tidak akan pernah melakukan perbuatan yang tak berarti, tapi tiada seorang pun yang pernah mau memikirkan kemana junturungan tujuannya, mereka pun tiada yang mau bertanya. Maklumlah dalam keadaan dan saat-saat yang gawat ini, tiada yang mau menggunakan otak untuk memecahkan teka-teki ini, maka merekap pun tiada yang sempat bertanya. Yang jelas sekarang adalah saatnya menggunakan pedang. Gerakan cahaya pedang laksana biang lala seperti kilat menyambar, perubahan gaya permainan pedang pun beraneka warnanya, berubah-ubah tak putus-putus sambung menyambung, begitu cepat sehingga tak memberi kesempatan kepada musuh untuk memeras otak mencari akal untuk mengatasi. Maka gerakan perlawanan mau tidak mau harus dilakukan secara refleks dan otomatis. Mereka kerahkan tenaga, himpun semangat dan pusatkan pikiran dan perhatian semua terpusatkan pada gerakan pedang di tangannya, hati dan permainan pedang mereka sudah senyawa dalam batang pedang yang bentuknya berlainan itu, kini sudah berubah menjadi tunggal, semangat nafas, jiwa dan tenaga ke enam orang seolah-olah sudah dilebur menjadi satu. Sehingga gerakan jala cahaya pedang semakin rapat, semakin ketat, lambret laun menyempit dan mengecil. Chowliuhi yang umpama ikan yang sudah terjaring di dalam jala kembali di sini dia terjaring ke dalam lingkaran cahaya pedang. Lain dengan kejadian-kejadian yang terdahulu hari ini terang ia takkan bisa lolos dan tiada jalan untuk dia keluar. Dari kejauhan gerakan sinar pedang dengan landasan hawa pedangnya bergulung-belung meninggi turun naik seperti gugusan sebuah bukit yang berubah laksana pandangan khayal di dalam mimpi, deru hawa pedang yang keras itu membuat udara seolah-olah bergulung-belung seperti hujan badai sedang menerpa datang. Lama-kelamaan udara pagi nancerah ini menjadi dingin dan dingin seperti es selama mengikuti pertempuran dasyat ini. Rona Mukaliwububi berubah beberapa kali, baru sekarang mukanya menampilkan senyuman mekar senang, karena sekarang dia sudah yakin bahwa coh liuhi yang sudah takkan mungkin bisa lolos lagi dari barisan pedang yang mandraguna ini. Memang perbawa barisan pedang ini laksana benteng baja yang takkan gugur dan jebol diterjang gugur gunung. Begitu dasyat dan hebat benar barisan pedang ini, sampai si orang tua linglung yang tinggal menunggu ajal itu pun menunjukkan rasa haru dan bergulak perasaannya, hawa pedang yang menyesakan nafas, agaknya malah membangkitkan gairah jiwa hidupnya yang sedang sekarat. Jari-jari tangannya yang biasanya gemetar dan kurus kering itu, tak henti-hentinya bergerak, terbuka tergenggam lagi begitulah berulang kali, saking terbakar seolah-olah ingin dia melompat bangun dan menggenggam gegang pedangnya, menerjunkan diri di dalam adu kekuatan nan sengit ini. Agaknya dia sudah tak tahan lagi duduk menonton tak bergerak. Tak kala itu gulungan sinar pedang sudah semakin sempit, pakaian bagian atas coh liuhi yang sudah hancur tersambar tebasan deru angin pedang yang tajam, boleh dikata dia sudah mati kutu dan tak kuat mengerahkan tenaga melawan. Pada saat itulah, kacung cilik berbaju hijau tiba-tiba menyelingap masuk dari luar menyusuri pinggir tembok, munduk-munduk ke dalam mendekati ke belakang Liwububi, lalu berbisik-bisik entah apa yang dialaporkan kepada nyonya muda ini. Sekarang Liwububi tahu, bahwa Oh T. Hoa di belakang sana pun sudah teringkus. Maka seri tawanya semakin mekar, di dalam arus hawa pedang laksana pelangi meluncur tidak putus-putus itu, senyum tawanya kelihatannya begitu sadis dan culas, namun selintas pandang mukanya begitu molek dan agung. Sekonyong-konyong hawa pedang yang seliwaran saling gubat itu mendadak bersatu padu, tabir cahaya pedang yang memenuhi udara itu kini mendadak berubah menjadi enam utas pelangi yang menyala, bersilang dari kiri kanan atas bawah serempak mengunci ke tengah pada badan Choh Liu Hiang. Perbawa gabungan hawa pedang semula mendesak Choh Liu Hiang sehingga dirinya dipojokan ke suatu yang mematikan. Maka tusukan pedang kembali dilontarkan, sekarang Choh Liu Hiang sudah benar-benar kehabisan tenaga dan putus asa, entah dengan care apa dan bagaimanapun dia berkelit, dadanya takkan luput dari tembusan ujung pedang. Memangnya di kolong langit ini sudah pasti takkan ada orang yang mampu meluputkan diri dari tusukan enam ujung pedang sekaligus dari enam penjuru. Sekonyong-konyong kelontang bunyi sesuatu benda keras yang terjatuh ke lantai. Di susul hawa pedang dan samberan pelangi kemilau itu secara ajaib mendadak sirna tak berbekas. Ligi Yokhem dan kelima orang seragam hitam itu seolah-olah membeku kaku di tengah arus dingin yang mengembang keempat penjuru. Demikian juga senyuman manis yang menghias muka Liu Bubi secara mendadak ikut membeku kaku. Tiba-tiba dilihatnya bayangan Chow Liu Hiang berkelebat miring, tau-tau pedangnya menyusup di bawah ketiak Ligi Yokhem, telapak tangan kiri menekan dada Ligi Yokhem, sementara jari-jari tangan kanannya meremas pergelangan tangannya. Pedang Chow Liu Hiang sendiri entah hilang kemana, sebaliknya dengan pedang di tangan Ligi Yokhem, dia menekan dan menahan pedang panjang di tangan laki-laki kurus tinggi berbaju hitam itu. Lebih enak lagi ternyata laki-laki kurus keit yang seragam hitam itu kini kedua tangannya sudah mencekal masing-masing sebatang pedang, entah apa yang terjadi, pedang yang dicekal ujung runcingnya oleh Chow Liu Hiang tadi, kini berada di tangan kiri laki-laki kurus keit ini. Setiap gerak permainan perubahan barisan pedang ini sudah diperhitungkan begitu seksama, setiap jurus serangannya sudah direncanakan sesuai dengan ajarannya yang merupakan tumpuan otak seorang jenius dalam bidang ini, kerja sama enam batang pedang seumpama ditembus air hujam pun tidak bisa, demikian rapatnya setitik lubang pun tiada. Maka pedang kurang sebatang pun tak boleh, karena barisan pedang seketika akan menunjukkan lubang, atau mungkin tak bisa digerakkan lagi, tapi jikalau kebanyakan sebatang pedang, barisan ini pun tak mungkin bergerak, seperti orang mengumar ular ribu bui kaki naga, sia-sia dan tak sesuai dengan kebutuhan. Kini barisan ini ketambahan sebatang pedang, sudah tentu gerakan tiga batang pedang yang lain menjadi terhalang dan macet karena kehadiran pedang yang satu ini. Kalau toh permainan pedang mereka sudah terbendung maka jurus-jurus selanjutnya sudah tentu tak bisa diteruskan, karena dalam waktu sesingkat itu, tau-tau jari-jari tangan Chowliuhi yang sudah mengancam hiatu mematikan di dada Ligio Kang. Demi keselamatan jiwa Ligio Kang pula terpaksa mereka harus menghentikan permainan. Tanpa disadari telapak tangan Ligio Kang sudah berkeringat dingin. Entah berapa lama kemudian, mendadak Chowliuhi yang unjuk tawa kepada laki-laki kurus ket baju hitam itu, katanya, 20 tahun yang lalu Chai Hai sudah lama kagum dan mendengar betapa hebat kepandaian Jut Jiu Syang Hoat Yam Yan Sin Kiam Liglo Chiampo yang tiada taranya di seluruh dunia. Sungguh tak nyana hari ini aku bisa kumpul bersama di sini dengan Liglo Chiampo malah bertanding pedang lagi, sungguh mengembirakan dan merupakan rejeki besar selama hidupku. Laki-laki keit kurus baju hitam mendengus sidung, ujarnya, apakah sejak tadi kau memang sudah mengetahui akan diriku Chowliuhi yang tertawa katanya, tadi waktu Chai Hai melihat kedatangan Chiampo berlima hanya mengenal satu orang saja, tapi terang bukan Liglo Chiampo malah, siapa yang sudah kau kenali lebih dulu tanya laki-laki kurus baju hitam. Sorot Metu Chowliuhi yang beralih kepada laki-laki baju hitam yang menenteng pedang kayu itu katanya, tadi Chai Hai hanya mengenal Chiampo ini pasti Giyok Yam Simchok Siowlo Chiampo. Keluarga Sian dengan Giyok Yamnya, merupakan pedang tunggal yang tiada keduanya di bulim. Siow Tai Hiap pun sebagai ahli pedang yang kenamaan di Kangou, Jikalau Tai Hiap tidak suka muka aslinya dikenal orang, tentulah khawatir orang dapat melihat asal usul dirinya, pula dari senjata pedangnya yang khas, oleh karena itu terpaksa harus membuat pedang dari kayu sebagai ganti senjatanya untuk mengelabdobai pandangan orang lain. Giyok Yam Siow Chiok termenung sesaat lamanya, akhirnya dia menyingkap kerudung mukanya, katanya, benar, aku memang Siow Chiok, kalau kau sudah tahu asal usulku, tentu kau sudah tahu bagaimana hubunganku dengan Lik Anhu, soal lain aku tidak perbanyak bicara lagi, tampak orang ini bermuka persegi dengan dagu lebar berkulit putih bersih, matanya berkilat seperti bintang, walau rambut dan jenggotnya sudah hubanan, ujung metu dan dahinya sudah dihiasi kerut-kerut kemerut, namun lapat-lapat masih menggambarkan kegagahan dan kecakapannya di masa dulu, cuma setelah menanjak pertengahan umur, kini dia sudah menjadi kaya dan hidup tentram. Chow Liu Hiang tertawa, katanya, oleh karena Chai Hei memang sudah tahu betapa intim hubungan para Chiampu dengan Lilo Cheng Chu, maka Chai Hei pun sudah menduga, satu di antara kalian berlima tentu adalah Siang Tiambu Tiktin Ko Anteng Ling Hawe Ikek Ling Lo Chiampu yang punya hubungan dekat sebagai adik ipar Lilo Chiampu, cuma dalam waktu dekat belum bisa bedakan siapakah sebenarnya di antara kalian. Ling Hawe Ikek bertanya, sejak kapan kau dapat mengenali loh beberapa jurus setelah Chiampu melancarkan serangan, Chai Hei lantas mengetahui yang mana Chiampu adanya, sahut Chow Liu Hiang. Ilmu pedang yang kugunakan bukan ajaran dari perguruanku sendiri, dari mana kau bisa tahu akan deriku? Tanya Ling Hawe Ikek pula. Memang ilmu pedang yang Chiampu gunakan bukan ajaran perguruan sendiri, namun tetap masih dimengerti, soalnya selama bertahun-tahun Chiampu sudah biasa menggunakan Siang Kiam sepasang pedang hari ini, dipaksa oleh keadaan untuk main dengan pedang tunggal, sedikit banyak gerak-geriknya tentu kurang leluasa, sampai di sini dia berhenti sebentar dengan tertawa lalu meneruskan, perduli siapapun, kebiasaan yang sudah berakar dan mendarah daging kepada seseorang selama puluhan tahun, di dalam waktu singkat tak mungkin bisa menghapus atau memperbaiki kebiasaan ini. Demikian pula tangan kiri Chiampu meski tergenggam kencang dan ikut bergerak mengikuti ajaran pedang tunggal, namun bila menghadapi saat gawat dan tegang, maka jari-jari tangan itu akan mengepal kencang seolah-olah sedang menggenggam sebatang pedang yang tidak kelihatan wujudnya. Ling Hwe I Kek mendengarkan dengan tekun sesaat kemudian dia bertanya, sejak permulaankah sengaja mencekal pedang di ujungnya apakah kau memang sudah siap hendak mengangsurkan gagang pedangmu ini ke dalam tanganku Choh Liu Hi yang tersenyum? Ujarnya, benar, Chai Hai tahu kalau gagang pedang ini diangsurkan ke tangan Ling Chiampuah, maka tanpa sadar Chiampuah pasti akan menerimanya. Soalnya seluruh perhatian Chiampuah sudah ditumplek pada gerakan pedang tunggal di tangan kiri, maka terhadap kejadian lain, tentu kurang menaruh perhatian atau boleh dikatakan sedikit lina. Oleh karena itu di dalam keadaan itu mau tak mau Chiampuah sudah terkendali diri oleh kebiasaan itu sendiri, hal ini gampang dimengerti, umpamanya seseorang yang sudah biasa isap rokok jikalau dia sudah bertekad dan berjanji untuk tidak isap rokok lagi namun bila dia kebentur saat-saat yang tegang urat syarafnya, jikalau segala daya pikirannya dia tumplek pada satu persoalan, kebetulan dihadapannya tersedia rokok maka tanpa dia sadari tangannya akan gatal dan mengambil rokok itu, itulah karena dia sudah dihayati oleh gerakan refleks di luar kesadarannya. Pada saat itu sudah tentu Chow Liu Hiang sendiri belum tahu akan gerakan refleks di luar kesadaran itu, namun dia cukup tahu bahwa kebiasaan menjadi wajar dan akalnya memang benar dan berhasil dengan baik sekali. Ling Hwe Ikek menarik napas panjang, ujarnya, Bicara terus terang setelah aku menyambuti pedang ini, aku sendiri masih bingung dan tidak tahu kera bagaimana pedang tahu-tahu sudah tercekal di tanganku, tapi tentunya Chiam Pua cukup tahu bahwa barisan pedang ini tidak boleh kurang satu pedang, namun juga tidak boleh ketambahan sebatang pedang, kalau tidak gerakan barisan pedang ini bakal kacau dan terhalang serta mati kutu, agaknya hati Ling Hwe Ikek amat mendeluh dan masgul, diam-diam saja tak bersuara. Berkata Chow Liu Hiang lebih lanjut, kalau gerakan keseluruhan dari barisan pedang ini terhalang, dengan sendirinya gaya dan bendungan barisan pedang ini berubah posisinya tetapi mengandalkan wekang dan kepandaian para Chiam Pua sekalian, sudah tentu dengan cepat kesalahan dan kekurangan ini sudah bisa diatasi. Laki-laki tua bertubuh tinggi kekar itu menimrung, oleh karena itu kau lantas bertindak menggunakan kesempatan yang amat baik dan singkat ini, kau menyergap dan mengancam Lisi Heng, supaya senjata kami tak berani bekerja lebih lanjut untuk menyerang kau, Chow Liu Hiang menghela nafas, ujarnya, tindakan Chai Hei memang amat terpaksa, bahwasannya sedikit pun Chai Hei tiada hasrat hendak mencelakai Liheng, bersambung ke jilid 35.